Takunjung dapat bantuan sesama pengungsi korban gempa di Kabupaten Pasamar, Sumatera Barat terlibat keributan di Posko Bencana. Pengungsi tidak dilayani karena meminta bantuan makanan dan selimut untuk balita. Pengungsi korban gempa terjadi di Posko Bencana di kantor Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasamar, Sumatera Barat, Sabtu malam. Dua orang pengungsi asal Nagari Malampah nyaris adu jotos. Dipicu salah seorang pengungsi yang sudah dapat bantuan, bahkan beberapa kali terlihat bolak-balik berhasil mengambil bantuan. Sedangkan pengungsi lain tak kunjung dapat bantuan, meski sudah menunggu lebih dari 3 jam. Meski membawa data jumlah pengungsi, namun satu bungkus minstan pun tidak berhasil didapatkan. Pemilik itu masih masuk ke dalam belakang, makannya meminta bantuan tersebut. Semua orang di pulang, hanya membantu. Di malam, mereka minta bantuan untuk masuk ke dalam belakang. Itu adalah rakan saja. Itu alasannya? Sampai tidak dikasi bantuan? Ayah, alasan saya memberi, saya ingin beri untuk di dalam belakang. Ini adalah alasan mewak untuk memiliki jalan. Untuk di kain, jalan kawanan ini untuk memiliki jalan kain. Saya ambil kain, saya ambil kain juga berkain, saya ambil kain. Kita perlu berkain ya. Pencana bantuan itu apa? Untuk makan. Lihat, tadi ditampai, mau hanggang menginap. Nasib yang sama juga dialami ibu-ibu pengungsi di posko bencana yang tak dapat bantuan, sekedar selimut untuk anak-anak mereka. Sementara distribusi bantuan dari kantor kecamatan harus berjenjang, diberikan kepada wali nagari atau setingkat kepala desa, lalu diberikan ke warga korban gempa di pengungsian melalui kepala jorong atau lurah. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, INews, melaporkan.